Sampai dengan saat ini, alokasi anggaran untuk KONI Kalimantan Utara sebesar 4 miliar rupiah ternyata belum juga terrealisasi. Akibatnya jika ada sebagian atlet yang kurang antusias dalam berlatih, terutama menjelang PON Papua nanti. Hal itu dikatakan langsung oleh Wakil Ketua KONI Kalimantan Utara, Steph Singgih Wibo. Steph Singgih menjelaskan, jika alokasi anggaran murni tersebut sudah dicairkan pada Kamis 15 Juli lalu. Dari hasil komunikasi terakhir dengan jajaran KONI di Tanjung Selor, ada beberapa administrasi pencairan anggaran yang masih terkendala, sehingga alokasi anggaran kecabang olahraga terhenti. Namun hal itu sudah teratasi. Kita melihat perkembangan latihan sekarang yang bisa dikatakan merajuk atau tidak merasa diperhatikan, ya wajar saja kalau kita, karena selama ini juga mereka latihan pakai dana pribadi atau dana ketua dari pengurusan kambur tersebut. Jadi buat kami ya, karena seperti ini kita wakrumi, kita tidak bisa menyalahkan juga. Tapi komunikasi terakhir ke KONI seperti apa? KONI sesuai prosedur saja, karena bolanya ada di pemerintah. Dan saya rasa mungkin dalam hari ini bisa dana itu keluar, karena informasi terakhir itu ada tinggal satu tertahan kebunur yang belum. Kemarin itu sudah dikabicek hari Rabu, mungkin hari inilah kemungkinan bisa masuk di KAS KONI. Tui Muhammad melaporkan.